rahasia sih sebenarnya teman-teman, karena saya kurang mau membagikan ya Halo teman-teman, kembali lagi di Radar Pertanian Pertanian untuk masa depan Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bagikan video bagaimana cara mengetahui ya domba yang paling enak diternak ya Jadi ini disini saya sudah mempunyai kandang ya teman-teman Banyak sekali ada sekitar 20-30 ekor domba Jadi jenis yang paling sering diternak oleh peternak untuk domba ini adalah jenis domba ekor tipis ya Tanda-tanda dari domba ekor tipis adalah Yang pertama, itu dia mempunyai bulu yang tipis ya Tidak terlalu tebal ya teman-teman Tidak terlalu tebal dan mungkin ini 4 bulan sampai 6 bulan akan cepat menghasilkan Seperti itu ya teman-teman Lalu itu adalah tanda-tanda yang pertama Lalu yang kedua tanda-tandanya adalah Dia mempunyai corak hitam ya seperti ini ya Corak hitam, ini ada corak hitam, corak hitam, corak hitam Nah ini adalah jenis domba yang ekor tipis Untuk jenis domba ekor tipis ini Itu biasanya untuk pedaging ya Misalkan kalian ingin mempunyai domba atau ternak domba Dan misalkan kalian ingin berkorban ataupun ingin akikah Ini cepat banget pertumbuhannya Untuk makannya sendiri kita olah sendiri ya Kita olah sendiri Silase ya Ini adalah makanan dari domba ya Silase ini sangat disukai Itu biasanya berasal dari rumput, gajah Lalu ada sedikit campuran-campuran ya Ini campuran rahasia sih sebenarnya teman-teman Karena saya kurang mau membagikan ya Rahasianya biar ternaknya gemung seperti ini Jadi ini ada yang berwarna putih Lalu ciri-ciri yang selanjutnya Itu mempunyai kaki yang agak tipis ya teman-teman Daripada jenis domba yang lainnya Itu dikarenakan domba ini agar bisa memuat badannya yang besar Lalu bagaimana sih cara perawatannya untuk agar domba-domba ini Bisa untuk gemuk dan juga sehat Nah perawatannya yang pertama kebersihan Jadi teman-teman itu harus suka dengan bersih Misalkan kita lihat disini Ada kotoran dombanya itu tidak langsung ke tanah Seperti itu Jadi ada penyangganya seperti ini Nanti ketika sudah banyak itu bisa kita untuk ambil sendiri Seperti itu teman-teman Lalu untuk makanannya Ini kita bisa lihat disini ya Silasenya sangat lahap sekali ya teman-teman Dimulai dari yang sebelah sana ya teman-teman Sampai sebelah sini Itu ada sekitar 20-30 ekor Itu sangat menyukai silase Jadi misalkan dulunya itu suka rumput Lalu ingin dipindah dengan silase Kebanyakan sih agak memang agak susah Tapi pelan-pelan diganti dengan silase ataupun rumput Nanti pasti senang Dan yang kedua itu adalah pemberian minum ya Untuk pemberian minum sendiri Ini kita gunakan paralon ya Yang sudah dibelas seperti ini Lalu bisa diairkan Jadi otomatis airnya nanti disini akan mengalir Untuk diminum oleh domba tersebut Nah yang terakhir Ketika domba itu sudah berukuran besar Dan mempunyai bulu yang tebal ya teman-teman Itu bisa kalian cukur Nah itu tanda-tanda dicukur adalah Ketika dia sudah mempunyai bulu lebat dan hitam-hitam seperti ini Nah ini adalah domba yang seharusnya kita cukur Karena tapi disini juga ada yang belum dicukur Seperti itu Nah ini ada domba yang barusan lahirkan anak teman-teman Ini juga saya pindahkan karena nantinya ke depan Agar tidak terinjak ya teman-teman Nah mungkin itu saja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Bye bye teman-teman Selamat menikmati